Inilah aktivitas Muhammad Hilmi, warga desa Kedondong, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Bersama seorang saudaranya, sejak bagi dirinya mulai merawat ribuan bunga anggrek beragam jenis di pekarangan belakang rumah. Usaha budidaya anggrek yang dilakoni sejak tahun 2019 ini telah menjadi ladang bisnis hingga saat ini. Awalnya dirinya tertarik dengan hobi pamannya yang juga seorang kolektor bunga anggrek. Melihat prospek yang menggiurkan lantas ia berminat membudidayakannya sendiri. Saat ini ada sekitar 300 jenis tanaman anggrek yang diberidayakan Hilmi dengan metode persilangan. Memanfaatkan media sosial dalam pemasaran, kini peminatnya pun banyak berdatangan dari berbagai daerah di Jawa hingga Sumatera. Harganya pun beragam, mulai Rp35.000 hingga Rp2.500.000 tergantung jenis dan kesulitan perawatannya. Awalnya dari paman. Kalau paman itu kan memang hobi. Terus kok banyak yang datang, jual-beli, ada transaksi. Terus aku berminat. Akhirnya masuklah di budidaya akhirnya ini. Oke, kalau awalnya itu jenis anggrek apa yang di budidaya? Dindru. Karena kebetulan di wilayah saya ini pas untuk habitannya jenis dindru. Dengan usaha budidaya yang dilakukan di pekarangan rumah ini, kini dirinya dapat meraup omset sekitar Rp30.000.000 per bulannya. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur